Intro Nah pentingnya alat reproduksi wanita, bagaimana kita menjaga kesehatan sistem alat reproduksi ini sih dokter? Ya jadi karena alat reproduksi pada wanita itu sangat dekat sekali dengan yang namanya anus, hati-hati para wanita dimanapun Anda berada bahwa kalau sudah buang air besar maupun buang air kecil dibasuh dengan benar dengan suatu larutan khusus yang ada dijual untuk wanita. Kenapa? Karena ada yang namanya organ reproduksi pada wanita itu dekat sekali dengan anus, anus itu mengandung apa? Kuman E. coli, kuman yang sangat bandel ini tidak bisa dibunuh, dibunuh pun sedikit aja yang mati. Ini E. coli ini bisa menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding rahim maupun pada vagina. Gram negatif gram positif ada di situ banyak sekali yang namanya bakteri-bakteri dan jamur. Kalau tidak bersih, jamur juga merajalela ini disebut orang dengan pektai atau keputihan. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatannya, dibersihkan karena dia dekat sekali dengan anus dan tempat pembuangan air kecil. Jadi di dalam air kecil juga banyak bakteri yang bisa masuk ke vagina ini. Jadi hati-hati para wanita agar terhindar dari infeksi pada alat reproduksi pada wanita ini. Jangan membasuhnya dengan alkohol, karena alkohol bisa merusak dinding-dinding pada vagina ini. Bisa terjadi iritasi, bisa menyebabkan luka. Kalau sabun yang mengandung min dong? Gimana dong? Jadi beli sabun yang mengandung kuman atau bakteri yang ramah dengan lingkungan. Karena di dalam vagina itu sendiri ada kuman yang menjaga lingkungan vagina itu. Tetap terjaga, tidak terinfeksi. Jadi kuman lawan kuman. Jadi ada itu dijual obatnya itu untuk pembersih vagina. Kemudian jangan dikasih pewangi. Pewangi itu ada alkohol yang bisa merusak dinding-dinding vagina. Nah, kemudian jangan dikasih antiseptik. Antiseptik ini bisa membunuh flora normal di situ. Atau kuman-kuman yang normal di situ. Kemudian untuk menjaganya lagi, konsumsilah makanan yang sehat. Agar energi itu meningkat pada tubuh wanita. Seperti apa? Makanlah makanan lemak yang sehat. Dan kemudian antioksidan yang sangat kuat. Yang ada di dalam herbal somat. Antioksidan ini mulai dari vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan sebagainya. Probiotik alami. Kemudian adanya logam, mineral, dan sebagainya. Ini adalah yang menjaga kesehatan dari sistem reproduksi pada wanita. Kemudian apa lagi? Dari buah dan sayur dan rempah. Daging. Daging kalau dimakan proteinnya itu diambil ya. Seperti ikan, daging. Kemudian minumlah air sebanyak 8 gelas per hari. Agar vagina tidak asam PH-nya. Ini yang kita apai. Vagina asam efeknya kepada sperma nanti. Kalau sperma nanti suami masuk, karena suasananya asam maka sperma pada mati. Tidak terjadi kehamilan.